Kalau aku dulu kukiranya ada mesinnya yang bisa dihidupkan, rupanya diputar-putar Halo teman-teman semua, pada saat ini kami masih berada dan berkunjung ke penangkaran madu Penangkaran lebah yang selama ini kami pasarkan ya Dan saat ini kami ingin mengecek koloni-koloni yang ada di dalam kotak ini Apakah kotak ini sudah layak panen atau tidak begitu ya Ini dia koloninya, ini dia koloninya ada di dalam Ini koloninya Mungkin teman-teman juga sudah bisa melihat juga beberapa video kami sebelumnya Bagaimana cara kami untuk panen ya Dan saat ini kami berkunjung ke tempat ini untuk melihat Bagaimana kesiapan panen terhadap madu yang ada di tempat ini Jadi ini teman-teman bisa melihat banyak sekali ya Banyak sekali lebahnya ya Lebahnya dan ini pintunya dari depan Dan beberapa juga lebah yang ada di ketarkam ini Sedang baru pulang, baru pulang cari makan begitu ya Baru pulang bekerja dan saat ini dia kembali masuk ke kotak ini Untuk tidur begitu Dan saat ini juga melihat bagaimana kondisi Isi dari kotak ini apakah sudah layak dipanen ataupun tidak begitu Dan tempat ini ada beberapa kotak mungkin hampir 200 kotak disini ya Eh 300-300 Dan ada beberapa tempat lagi ada 5 wilayah di tempat ini Dan total semua ada 3000 kotak begitu Jadi semoga teman-teman semua yang selama ini Mengkonsumsi madu dari kami Kami katakan bahwa madu yang kami jual ini adalah madu murni Madu asli Dan lebah ini bekerja dan mencari polen di pohon kelapa sawit yang ada di belakang saya Dan mencari nektar atau makanan di pohon akasia yang ada di belakang sana Dan minum dari air Air yang mengalir Nah dari sini Ini air yang mengalir disini gitu Jadi Bisa dikatakan Lebah ini mencari makan dari sekitar hutan yang ada di sekitar kami Dan lebah ini bekerja untuk mencari madu Baik sahabat ulang ini kembali kita melihat lebah-lebah yang ada di dalam kotak ini ya Nah gitu Ini punya sibulang ya Sibulang Sibulang nomor 7, nomor 6, nomor 5, nomor 4 Kita lihat Banyak sekali koloninya di dalam gitu Jadi Ini semua ya Coba tarik Ren Ini baru ya Ren ya Baru Ini sisir baru Karena kotak kita ini baru beberapa hari ya Jadi lebahnya juga masih bekerja Nah ini semua bekerja Dan lebah ini Bisa keluar dan bisa masuk dari sini ya Ada pintunya Nah ini pintunya Dan ini beberapa lebah yang baru pulang bekerja Dia mencari makan dari sawit yang ada di sekitar ini dan juga pohon akasia Ini juga lebahnya sedang bekerja dan sedang mengisi madu di polen-polen yang sudah ada disebuatkan oleh lebah ini Nah ini Nah ini dia lebah apis malifera ya Sahabat bulang ya Dan lebah ini semua mencari makan dari pohon sawit dan juga pohon akasia Begitu Jadi tidak ada yang kita kasih makan Tidak ada Murni Madu Madu asli Nah ini dia Ini kotaknya Mungkin sahabat bulang juga bisa melihat Tidak ada campuran apa-apa ya Di kotak ini ya Begitu Tidak ada campuran apa-apa Oleh karena itu tetap konsumsi madu ini karena madu adalah benar-benar madu asli dan madu murni Ini kotak 10 Kotak 9 Dan kotak 8 Saat ini kita ingin mengecek kotak yang nomor 10 ya Nah kita lihat lagi bagaimana koloninya Wow banyak sekali Dan masih ada satu ruang yang kosong Mungkin nanti beberapa waktu yang akan datang Ini akan diisi lagi ya Diisi lagi sisirannya Nah ini dia Dan ini pintunya Pintunya ada di bawah Dan lebah ini keluar untuk mencari makan dan masuk ke dalam kotak ini Nah kita akan cek lagi sudah seberapa banyak madu yang sudah dihasilkan oleh lebah ini Nah kita lihat Oh sudah mulai ada ya Padahal ini baru beberapa hari ya Baru mungkin kurang lebih 7-8 hari Nah gitu Tetapi lebah ini sangat cepat sekali bekerja Dan saat ini madunya sudah mulai terisi ya Mungkin beberapa hari yang akan datang Mungkin 5-6 hari Madu ini sudah bisa kita panen ya Oh Oh jadi dia Disitulah dia apa ya Ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke baik sahabat bulang pada saat ini kami sedang menuang madu bisa dikatakan ini adalah baru panen ya sahabat bulangnya ini adalah juga sebuah kerangkeng kerangkeng dimana sekiloh bang ya? iya sekiloh udah 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 jadi kalau misalnya ini udah bang ya kita langsung ambil dari apa ya sahabat bulangnya dari kebun dan kita langsung tuang ke jerigen ukuran sekilo dan ibaratkan ini tidak ada plus-plus lagi sahabat bulangnya jadi ini kita langsung segel ya ini kita langsung segel ya ini ya kita langsung tutup dan ini langsung dikirim jadi ada lagi campur-campur dari bahan-bahan lain jadi ini asli baru panen ya baru panen karena kebetulan tadi ini nanti bulang juga akan tunjukkan bagaimana proses panen madu ini jadi ada juga mungkin sahabat-sahabat bulang bertanya oh oh banyakan bang? nanti akan corong ya bang enggak corongnya corongnya aja corongnya aja bang oke sikit lagi sikit lagi sikit lagi sikit aja oke udah ada corong ya tadi bang halo teman-teman pada saat ini saya berada di kotak lebah ya jadi ini adalah penangkaran lebah lebah epismalifera dimana madu dari lebah-lebah ini inilah yang selama ini kami jual yang kami pasarkan ya cabut bulang ya mungkin beberapa juga teman-teman bertanya madunya dapat dari mana lalu apakah madunya asli apa tidak begitu ya ya saat ini bulang langsung tunjukkan ya saat ini bulang langsung tunjukkan ini adalah semua kotak-kotak lebah yang selama ini yang kami pasarkan begitu jadi kenapa juga harganya murah karena banyak sekali banyak sekali kotak ini bisa dikatakan dan ini juga panen dua kali seminggu dua kali sebulan jadi dua minggu sekali panen jadi banyak sekali ya cabut bulangnya banyak sekali jadi akhirnya kami juga jual murah bukan berarti bahwa madu ini tidak asli begitu jadi ini asli dan ada madu murni dan tanpa campuran apapun begitu kami panen langsung kami masukkan ke dalam jerigen dan kami jual begitu jadi jangan pernah ragu ke kami mari langsung pesan ya dan ini juga lebah sudah mulai mengurumuni saya cabut bulang ini mulai lebah jadi saya juga harus segera pergi dari sini ya oke cabut bulang terima kasih sudah mengikuti dan menonton kami terima kasih selamat menonton